Halo misalnya berbahagia, kembali lagi dengan saya Deddy Kurniawan, Anda berada pada YouTube channel saya, Call Deco on Request. Dalam YouTube channel ini, visi dan misi saya adalah untuk memperkenalkan teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, video kali ini akan sedikit berbeda karena dia tidak berisi tutorial, tetapi ini adalah merupakan sebuah catatan penutup atau epilog, karena saya baru saja menyelesaikan satu rangkaian tutorial berada dalam tajuk Moodle Series. Nah, kita telah menyelesaikan episode terakhir dalam Moodle ini, oleh karena itu ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, mungkin sedikit yang baru pertama kali menonton video saya, Jadi, Call Deco on Request adalah sebuah channel YouTube yang saya dedikasikan, saya kembangkan sudah cukup lama, ya, dengan tajuk atau tagline Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Sehingga salah satu misi yang saya lakukan adalah membuat video-video tutorial, video-video pembelajaran yang dapat mendukung Anda yang ingin menggunakan teknologi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, salah satu bagian dari channel saya adalah sebuah seri video yang berjudul Call Deco Moodle Version 4 Series. Jadi, memang karena dalam seri ini memang kita menggunakan versi Moodle version 4 yang mungkin memiliki beberapa perbedaan dari versi-versi sebelumnya dan termasuk versi yang paling baru sehingga kita membuat sebuah video yang berbasiskan Moodle version 4 ini. Kemudian, sedikit lagi, karakteristik lain dari video ini adalah dia juga mencoba, ya, untuk melihat dari berbagai point of view. Nah, walaupun sebenarnya penggunaan Moodle ini sebenarnya adalah desainnya terletak di tangan guru atau teacher, ya, tetapi kadang-kadang kita perlu juga melihat student point of view, bagaimana cara student mengakses pembelajaran daring berbasis Moodle. Maka, saya mengintegrasikan student point of view pada beberapa video saya. Nah, video ini menggunakan podcast format, jadi memang suatu seri yang sangat panjang, ya, sangat lengkap, dari awal sampai akhir yang bisa ditonton, ya, baik secara terpisah maupun sebenarnya akan lebih baik kalau ditonton dari awal sampai akhir. Nah, dan saya membuat video-video dalam bentuk chunks, ya, setiap video itu mengandung tutorial-tutorial singkat, tentang satu sub-pokok saja, gitu. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada satu bagian dari sebuah komponen Moodle. Nah, sehingga saya memang dari awal strateginya adalah membuat video yang berkisar kurang lebih 10 menit. Ada yang kurang, ada yang hanya 7 atau 8 menit, tapi mungkin ada beberapa yang agak panjang, memang tergantung dengan kebutuhan penjelasannya. Akan tetapi, sebenarnya yang terpenting adalah bahwa chunks-chunks ini bisa ditonton secara terpisah, jadi tidak harus ditonton semua, ya, lebih baik memang kalau ditonton semua, tetapi bisa ditonton secara perbagian, jadi Anda bisa mencari di katalog video-video saya, ya, komponen apa yang dibutuhkan untuk dijelaskan, sehingga memang diharapkan lebih menjangkau kepada pengguna yang tidak memiliki waktu untuk menonton video yang sangat panjang. Nah, satu lagi pendekatan yang cukup penting, yang menjadi bagian dari video saya adalah bahwa memang video saya selama ini adalah video-video unedited, jadi, temanya hanya record, upload, jadi selesai, di-upload, jadi tidak diadakan edit-edit, ya, betul-betul menggunakan rekaman langsung, begitu. Nah, ini adalah beberapa hal tentang model seri saya. Nah, apa yang sudah saya capai sejauh ini, ada beberapa hal menarik yang mungkin akan saya sampaikan, yang pertama bahwa video ini sudah saya mulai dari tahun 2022, ya, kurang, saya tadi cek video saya, yang pertama itu adalah tahun 2022, 2 bulan Juni, ya, dan ini diselesaikan pada hari ini, tanggal 29 Mei 2024, ya, jadi memakan waktu yang sangat panjang sebenarnya, bukan panjang apa, ya, tetapi ada saat-saat di mana saya hiatus, ya, hibernasi, lah, gitu, ada, kadang-kadang ada yang sampai 2-3 bulan saya tidak berproduksi, ada yang secara rutin saya siapkan 2-3 video, ya, dan mungkin pendekatan saya terakhir adalah saya mencoba untuk merekam beberapa video dalam satu waktu, tapi kemudian di premier per hari, jadi setiap hari saya meluncurkan satu video, dan kalau Anda yang sempat menonton video saya dalam 2-3 bulan belakangan ini, itu memang video yang saya buat itu secara bertubi-tubi, ya, muncul tiap hari jam 10, itu kita munculkan, sehingga nanti Anda bisa melihat videonya itu setiap hari ada notifikasi premier. Nah, sampai hari ini total video yang sudah saya buat itu adalah berkisar, ada sekitar 70-an video, ya, sangat banyak setelah saya hitung-hitung, wah, lumayan juga, gitu, dan karena satu video itu rata-ratanya, ya, mungkin 10 menit, ada yang kurang 7 menit, tapi ada yang sampai 18 menit, ya, mungkin kurang lebih 700 menit. Dan terlebih lagi yang menarik bagi saya justru adalah karena saya tidak menggunakan strategi edit, ya, jadi karena asal mulanya kan memang mungkin tidak ingin repot, tapi juga karena kadang-kadang permintaan untuk pertanyaan, ya, misalnya, oh, saya mau melakukan ini, bagaimana caranya, teman saya, kolega saya, lalu, oh, ya, sudah, kalau gitu saya buatkan video tutorialnya supaya cepat, gitu. Sehingga saya memang tidak mengedit, sehingga kalau dihitung-hitung, rekaman gagal saya itu bukan main banyaknya, jadi saya bisa saja sudah rekaman 10 menit, ya, kadang ada yang cukup lumayan itu, ada yang sampai 12 menitan, di tengah jalan ternyata ada bagian yang macet, ya, jadi sehingga harus saya stop, saya ulangi lagi dari awal. Ada yang gangguan ketika sedang merekam, ada yang menelpon atau segala macam itu, jadi memang romantikanya adalah di hal-hal seperti itu, ya, jadi kalau di total mungkin sudah ratusan menit, ya, puluhan jam, gitu, yang saya rekam, yang bisa di-upload itu ya sekitar 70 video. Nah, dari analitik terakhir yang saya periksa, memang ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan kembali, misalnya memang video saya itu tidak terlalu populer, ya, mungkin di antara penonton, ya, belum terlalu terkenal, ya, banyak hal sebenarnya, tapi ini menjadi hal yang menarik bagi saya untuk bekerja lebih baik. Jadi, memang kita sadari bahwa video pada zaman sekarang ini daya retensi penonton itu memang rendah, jadi kalau kita buat video 7 menit, ya, paling-paling ditonton 3 menit, 4 menit, ya, ketemu konsep yang diinginkan sudah selesai, dia bisa tidak perlu menonton sampai ke ujung. Ya, karena itu mungkin nanti strategi attack-nya adalah kita akan mencoba untuk membuat video itu sesingkat mungkin, atau mungkin membuatnya dalam bentuk chunks yang lebih pendek, sehingga bisa ditonton lebih lama, ya, artinya full. Mungkin, ya, kalau 10 menit, ya, 10 menit ditonton, tidak 3 menit, gitu. Tapi juga mungkin satu yang menjadi refleksi saya adalah memang kekasan atau kespesifikan dari video saya ini mengakibatkan mungkin tidak semua orang butuh menonton, ya, tapi ya, tidak apa-apa, karena memang tujuan utamanya adalah mempromosikan Moodle dalam kekasus saya ini, sehingga mungkin hanya bagi pengguna saja, ya, khususnya bagi teacher sebenarnya. Nah, tetapi saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari komentar, dari feedback, dari viewers, ya, yang banyak bermunculan, sehingga saya, oh, ini yang mungkin mereka harapkan, gitu, termasuk semangat-semangat yang diberikan, itu membuat saya, okelah, kalau begitu tidak apa-apa dengan konsep seadanya, dengan hasil yang oke, mungkin biasa-biasa saja. Kita senang bahwa ada yang membutuhkan dan meminta lebih banyak lagi. Nah, mungkin sedikit saya ingin menunjukkan satu video pertama saya, ya, ini video awal, ya, dengan, ya, tampilannya sudah lumayan, ya, dan kalau dilihat sekarang itu sudah tidak terlalu banyak berbeda, ada beberapa hal baru yang saya pelajari seiring jalan, sehingga tampilannya mungkin sedikit tidak konsisten dari awal sampai akhir, tetapi berkembang cukup bagus menurut saya, sangat positif lah kalau ukuran saya, sudah sangat bagus. Nah, ya, jadi ini beberapa timeline yang sudah saya lalui, dan ada beberapa hal yang perlu saya anggap sebagai bahan pembelajaran. Pertama, selama perkembangan dua tahun ini, dan sebenarnya lebih dari dua tahun, ya, karena sebelumnya juga saya sudah memproduksi video, banyak hal-hal baru, skill-skill baru, ya, misalnya menggunakan audio, menggunakan kamera, ya, menggunakan berbagai aplikasi untuk merekam, ya, dan hal-hal seperti itu adalah hal yang baru yang saya pelajari, yang artinya saya tidak punya background untuk itu, tetapi saya bersyukur dengan adanya video ini, tutorial-tutorial ini, saya belajar hal-hal baru. Tetapi kemudian yang kedua memang saya melihat ada pentingnya untuk mengembangkan sebuah YouTube channel itu, atau social media konten itu memang adalah konsistensi. Saya mengakui bahwa memang selama beberapa waktu ini konsistensi ini agak sulit, karena kadang-kadang terbentur dengan waktu kegiatan lain dan segala macam, sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan target awal, gitu ya, jadi sering tidak konsisten, kadang-kadang hilang, dan kalau hilangnya itu bisa jadi sangat lama, dan ini, ya, kalau dibilang janji tidak, tetapi semoga kita lebih konsisten di masa yang akan datang, sehingga videonya bisa diproduksi dengan lebih baik. Nah, saya juga menyadari memang satu kekurangan saya adalah promosi, kekurangan promosi saya, dan ini nanti akan kita coba untuk sikapi dalam video-video saya selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa mempromosikan ke hal-hal yang lebih luas, gitu. Tetapi yang penting adalah determinasi, saya bertekad untuk tidak menyerah, don't give up, find new perspective, mungkin ada teknik atau cara lain untuk meningkatkan flow video saya, gitu. Termasuk juga penontonnya. Nah, oleh karena itu, di penghujung video seri ini, saya pertama ingin berterima kasih kepada viewers, kepada Anda semua yang sudah menonton saya, sudah memberikan like, share, subscribe, menyampaikan dari mulut ke mulut kepada teman-teman penonton lain, sehingga saya mendapatkan subscriber tambahan, ya. Terima kasih juga kepada komen-komennya, karena memang komentar ini kadang-kadang memberikan inspirasi, ya, oh saya mau buat apa lagi, gitu ya, tapi juga memberi semangat bagi saya, ya ada yang bilang terima kasih Pak atas pembelajaran dan segala macam. Kemudian juga requestnya, karena request ini adalah sebuah inspirasi bagi saya untuk menghasilkan tutorial yang memang dibutuhkan. Nah, special thanks saya, saya ingin memberikan kredit kepada seorang komposer, ya, mungkin kita sebut komposer, namanya Quences Morera. Thank you to Quences Morera, I hope that I say your name correctly, ya, for the background music, ya, because throughout the production of this Moodle series, I have already used your audio called Canal 3. I really like it, ya, it's amazing, ya, I feel that it give me the boost of mood for the production, so that I can demonstrate the development of Moodle, ya, by instrument of your music. So, thank you very much, ya, and bagi Anda yang ingin juga melihat banyak sekali video-video dan audio-audio yang menarik, ya, bisa dilihat di Quences Morera Music channel, YouTube channel, ya, ini tampilannya banyak sekali. Dan saya senang sekali karena memang nuansanya sangat latin, ya, jadi rasanya feelingnya kayak, mantap, ya, apalagi yang sifatnya agak, apa, ya, gaya-gayanya itu memberi hidup nyawa pada video-video saya. Kemudian, yang terakhir, poin terakhir bahwa yang setelah video ini tentu saja saya tidak akan berhenti, insyaAllah kita akan lanjut lagi, tetapi saya akan mencoba untuk melakukan beberapa hal yang baru. Salah satunya, ya, ada beberapa sebenarnya, diantaranya saya masih menjalankan video productivity suite saya, kemudian ada beberapa lagi sub-sub channel saya. Nah, saya akan mencoba untuk membuat satu mood tutorial baru, tapi fokus kepada pengembangan sistematis. Jadi, kita akan mencoba, kalau kemarin kita mencoba melihat komponen per komponen, Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat pengembangan secara sistematik langkah per langkah, ya, bagaimana cara mengembangkan, mendesain moodle course dengan secara bertahap, ya. Saya akan memberi judulnya moodle ala deku, ya, tunggu saja, misalnya tampil dalam mungkin minggu depan, ya. Dan kita akan mencoba untuk secara konsisten mempremierkannya twice a week, Jadi, seminggu mungkin dua kali video, ya, harinya mungkin kita tentukan nanti. Masih akan berbasis moodle versi 4, dan saya akan mencoba mengedit sekarang videonya, supaya kita memastikan bahwa nanti videonya kurang lebih 10 menit saja. Kemudian, tentu saja versi yang lama akan sangat bermanfaat, ya. Anda silakan tonton bolak-balik, sehingga nanti bisa mendapatkan perspektif pelengkap ketika saya, karena saya hanya tinggal praktik saja lagi, ya, penjelasan mungkin tidak panjang lagi. Kemudian, kita akan mencoba from the scratch tutorial, jadi dari nol, ya, dari mulai tidak ada kelas, sampai nanti kelasnya menjadi, bisa dipakai sampai tuntas, gitu. Ya, semoga. Nah, tentu saja kalau ada komentar, ada request, itu akan sangat kita hargai. Kalau misalnya ada sesuatu, oh, ini penjelasannya kurang atau perlu ditambah lagi dengan ini, itu kita persilahkan untuk menyampaikannya di komen-komen di video saya. Ya, dan kalau ada suggestion, ada saran, silakan dipostkan di komentar di video ini, nanti kita akan coba masukkan sebagai konsep produksi video saya selanjutnya. Nah, saya pikir itu saja beberapa hal sebagai penutup. Ya, sekali lagi, terima kasih, sudah sangat setia menonton video-video saya, ya, perjalanan yang sangat panjang bagi Anda maupun bagi saya, terutama bagi saya. Dan jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe. Dan kita insya Allah akan bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Nah, demikianlah pemirsa video dari saya sebagai penutup, dan insya Allah kita bertemu kembali. Jangan lupa untuk tetap setia dengan channel saya, dan postkan komentar-komentar, permintaan-permintaan atau pertanyaan-pertanyaan, sehingga nanti kita bisa jadikan ide untuk video saya selanjutnya. Terima kasih, saya Deddy Kurniawan. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.